Intro Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Intro Melihat orang ini menghentikannya, Molly mengerutkan kening dan berkata Saya tidak banyak bicara, saya hanya bisa mengatakan bahwa rahasia ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan Ini jebakan, jebakan kekuatan kuno Lembah tempat ini berada adalah formasi pemurnian yang ditetapkan oleh kekuatan besar Sekarang kekuatan besar itu bisa muncul kapan saja Ada pun tuan, Molly menggelengkan kepalanya Lebih baik dia tidak muncul Jika dia muncul, maka saya khawatir saya tidak akan bisa pergi Oke, saya telah mengatakan semuanya Ada pun apakah Anda percaya atau tidak, saya tidak bisa mengendalikannya Selamat tinggal, dengan mengatakan itu, Molly hendak memasuki lorong sambil menarik tangan Cian Jebakan kekuatan kuno, tuan iblis, apa yang kamu bicarakan Tuan klan iblis bulan itu menghentikan Molly, mengerutkan kening dan berkata, dengan banyak pertanyaan di dalam hatinya Menyingkir, kata Molly masih dalam mood untuk menjelaskan kepadanya Dia sudah menceritakan masalah ini, dan itu bisa dianggap sebagai membayar kembali perawatan klan iblis di dunia iblis bulan ini Ada pun hal-hal lain, dia tidak perlu memberi tahu pihak lain Molly berteriak dingin dan menamparnya dengan telapak tangan, dan tiba-tiba kekuatan aneh menyapu Wajah penguasa klan iblis bulan berubah, dan dia menemukan bahwa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di lembah mengusirnya Dan kemudian menatap Molly dengan Cian, dia dengan cepat memasuki lorong dan menghilang Wajah orang-orang klan iblis bulan di tempat kejadian semuanya menunjukkan kemarahan Ayo bunuh manusia-manusia ini, lakukan pertarungan cepat, dan tangkap wanita itu untukku Saya ingin tahu mengapa Molly menunjukkan ekspresi itu setelah melihat wanita ini Pemimpin klan iblis bulan berkata dengan dingin kepada para master di bawah komandonya Ekspresi iblis membuatnya terkejut secara naluriah Dikombinasikan dengan fakta bahwa Yu Kiansu dengan mudah mematahkan kekuatan klan iblis bulan sebelumnya Dia secara alami memiliki hati yang kuat untuk ingin tahu Dalam sekejap, para penguasa iblis ini menjadi semakin gila melawan orang-orang dari beberapa kekuatan besar Dan membunuh mereka satu per satu Darah mengalir keseberang, dan seorang master jatuh dengan cepat, dan orang-orang terus mati Kekuatan tak terlihat menembus ke dalam lembah dan memasuki ruang misterius Huff! Anak itu hampir merusak acara besar dewa ini Di ruang misterius, Venerable Soldiman Res memiliki mata dingin Dan berkata dengan suara dingin, ketika Molly baru saja muncul dan ingin memanggil semua orang untuk pergi Dia sangat terkejut Jika Molly benar-benar mencegah pertempuran di lembah, bagaimana dia memulihkan kekuatannya? Untungnya, setan-setan ini tidak pergi demi keuntungan Setelah dewa ini memurnikan semua orang ini di sini Aku akan menemukan anak itu, memenggal kepalanya, dan mencium jiwanya dari generasi ke generasi Untuk membuatnya tenggelam dalam kesakitan Venerable Soldiman Res berkata dengan muram Dia menutup matanya dan mulai dengan cepat menyerap darah dan kehidupan di lembah Kekuatan Dao diintegrasikan ke dalam tubuhnya Semakin banyak orang yang mati di lembah, semakin mengerikan kekuatan perbaikannya Namun tidak lama kemudian, dia baru saja menutup matanya Tiba-tiba dalam persepsinya, aura tirani lainnya dengan cepat mendekat Tidak, itu anak itu Tatapan Venerable Soldiman Res tiba-tiba melesat dengan mengerikan Mungkinkah anak itu sudah mendapatkan semua warisan dari Sky Poison Pil Venerable Kalau tidak, mengapa terburu-buru meninggalkan ruang warisan Tapi beberapa warisan Poison Pil Venerable hari itu Bisakah dia mendapatkannya secepat ini Meskipun Venerable Soldiman Res sangat tidak percaya di dalam hatinya Dia masih menunjukkan kecemasan Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah itu terus disempurnakan? Tidak Dengan kelihayaan dan kemampuan anak itu Dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuknya Dan orang ini juga telah menyerap banyak kekuatan jiwanya sendiri Anak setengah manusia dan setengah iblis sebelumnya dapat menyerap sebagian dari kekuatan jiwanya sendiri Temukan cara untuk memasuki lembah dan pergi Apalagi anak ini Ngomong-ngomong, kekuatan yang diserap sementara sudah cukup Mari sembunyi dulu Kata Master Soldiman Res dengan cepat menghentikan pemurniannya Dan buru-buru menyerap kekuatan yang telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya Huff, tunggu sampai basis kultifasiku pulih Maka aku akan mengambil kembali milikku Niat membunuh yang mengerikan muncul di mata ras iblis jiwa yang mulia Di lembah Setelah Venerable Soldiman Res berhenti menyerap Yukiansu tiba-tiba mengerutkan kening Nona muda, apakah anda terluka? Kata Raja Musifeng Dia berdiri di depan Yukiansu Terus-menerus melawan serangan para pemuasa ras iblis bulan Wajahnya pucat Dan kekuatan tubuhnya menjadi sangat lemah karena kelelahan Tetapi pada saat ini, mendengar suara mencurigakan Yukiansu Dia merasa terkejut Mungkinkah wanita muda itu terluka? Jika wanita muda itu terluka Dia akan disalahkan atas kematiannya Tidak apa-apa Hanya saja aura dilembah sepertinya baru saja berubah Dan sepertinya tidak berbahaya lagi Jawab Yukiansu mengerutkan kening dan berkata Hahaha, semuanya Bekerja lebih keras dan bunuh ras manusia ini secepat mungkin Pemimpin klan iblis bulan mencibir dan berkata Ucapan ini tiba-tiba membuat umat manusia yang hadir semakin putus asa Kepala Void Bandit juga memiliki ekspresi muram Benar-benar tidak mau berpikir bahwa orang seperti mereka akan mati di sini Dia dan Master Sekte dan yang lainnya saling memandang Dan ada raungan putus asa di sekitar Dan bahkan mereka hanya bisa melawan dengan susah payah Dan di bawah serangan ras iblis Mereka terus mundur Sialan, ini semua karena suku Buyi Hati mereka penuh amarah Jika bukan karena tujuh formasi besar klan Buyi Bagaimana mereka bisa ditekan oleh ras iblis? Tuan dari ras iblis ini mungkin tidak dapat menekan mereka Hahaha, ayo, tangkap wanita manusia ini untukku Dengan jatuhnya tuan manusia yang terus menerus Banyak tuan dari ras iblis bulan akhirnya mengosongkan tangan mereka Dan akan membunuh Yu Kiansu Persetan denganmu Raja pedang Mu Zifeng meraum dan melawan satu demi satu Yu Kiansu dan Dao Wang Mu Zifeng langsung merasakan kekuatan menakutkan yang ditekan pada mereka berdua Dan Yuan Suci di keduanya segera berhenti beredar Sembilan tiang air Ucap Yu Kiansu tidak lagi berani menyembunyikan kecanggungannya Sembilan ekstrim air keluar dalam sekejap Ini adalah ibu air langit dan bumi Tekanan pada mereka berdua banyak berkurang dalam sekejap Tapi mereka masih merasakan tekanan yang sangat berat Semua tuan iblis berkumpul Raja pedang Mu Zifeng tidak tahan Diserang oleh kekuatan magis Dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah Nganya, saya baik-baik saja Saya akan memblokir mereka Anda pergilah Kata Raja pedang Mu Zifeng mengertakkan gigi Dan segera memblokir master iblis bulan di sekitarnya Dan serangan dari master ini terus menimpanya Segera beberapa luka hitam ditambahkan ke tubuhnya Pena tuamu Kamu mundur dan biarkan aku datang Mata Yu Kiansu dingin Dan dia juga ingin pergi dari sini Tapi kemana dia bisa pergi Dia tidak akan lari sebelum melihat Qin Chen Tetapi pada saat ini Yah, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh Hah, ini formasi besar suku Bowie Tidak, ada master iblis di sini Kata orang yang datang Itu adalah Qin Chen Setelah dia melihat situasi di lembah Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bergegas ke atas Seseorang muncul lagi Dan saat Qin Chen muncul Napas yang berfluktuasi juga segera membuat khawatir Banyak master di lembah Setelah orang-orang dari ras iblis bulan itu merasakan nafas itu Mereka tiba-tiba tertawa Tampaknya master pil iblis api telah keluar Ekspresi master sekte Raja Zan dan yang lainnya berubah drastis Munculnya di Menli telah membuat mereka cukup putus asa Tapi mereka tidak menyangka masih ada orang lain Untuk sesaat, keputus asaan tanpa akhir muncul di hati setiap orang Hanya Raja Pedang Mu Zifeng yang merasa senang Nona muda, ini tuan muda Dia berkata dengan heran Semua orang menoleh dan melihat bahwa sosok yang muncul tiba-tiba ternyata adalah seorang pemuda Apa? Ini bukan master fire demon pill Masih ada manusia yang tinggal di dunia rahasia ini Ucap orang-orang dari klan iblis bulan tenggelam Tetapi setelah melihat basis kultifasi kinchen Mereka mencibir dan melepaskan hati mereka sepenuhnya Itu hanya santo jangka menengah dari umat manusia Itu idiot Jika Anda tidak pergi ke tempat lain Anda harus datang ke sini untuk mati Setelah orang-orang dari klan iblis bulan ini mengetahui basis kultifasi kinchen Mereka sama sekali tidak memperhatikan kinchen sama sekali Dan kekuatan seperti Raja Perang dan Void Bandit Setelah melihat kinchen muncul Mereka putus asa Mereka awalnya bahagia Tetapi kemudian setelah merasakan basis kultifasi kinchen Rasa terkejut sekali lagi menghilang Berapa banyak bantuan yang bisa diberikan Saint Lord jangka menengah Bahkan jika itu milik ras manusia mereka Tidak peduli seberapa kuatnya Paling hanya cukup setara dengan Master Suci tahap akhir Tetapi masih tidak dapat membawa banyak perubahan pada pertempuran Hanya pria bermata elang pencuri itu yang berkata Saudaraku, itu adalah alkemis dari Tianwu dan Pu Dan di lembah, Yu Kiansu, yang pucat karena bertarung melawan orang-orang dari ras iblis Juga menoleh dengan penuh semangat saat ini Dan melihat ke luar lembah Melihat sosok familiar itu tiba-tiba muncul Mata Yu Kiansu tiba-tiba basah Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa Shao Chen benar-benar masih hidup Beberapa Master Clan Moon Demon melihat ini dan langsung menyeringai dan berkata Huff, aku akan membunuh anak ini Kata salah satu Master dari Moon Demon Res memanfaatkan kesempatan itu Dan tangan iblis hitam pekat keluar dalam sekejap Mengarah ke Yu Kiansu dengan ganas Lalu meraihnya Ketika Raja Pedang Mu Zifeng melihat ini Dia langsung berseru Tetapi dia juga dijebak oleh penguasa iblis lainnya Dan tidak ada waktu untuk menyelamatkannya Melihat Yu Kiansu akan ditabrak oleh Master Ras Iblis Ketika Qin Chen dikejauhan melihat pemandangan ini Matanya langsung menjadi cemas dan marah Kekuatan ruang tak berujung berkedip Qin Chen melihat bahwa Yu Kiansu dalam bahaya Dan tidak peduli lagi Kekuatan di tubuhnya pecah secara ekstrim dalam sekejap Dan hukum ruang didorong ke titik terkuat olehnya dalam sekejap Seluruh sosok itu sepertinya telah melewati kehampaan tak berujung dalam sekejap Dan bergegas ke lembah dengan cepat Pengadilan kematian Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia Dan kemudian Kekuatan spasial yang menakutkan menyapu Semua orang di lembah merasa bahwa seluruh ruang lembah Tampak bergetar saat ini Dan kemudian melihat sosok yang mendominasi Dengan ganas membombardir penguasa ras iblis bulan yang menangkap Yu Kiansu Sungguh kecepatan yang sangat cepat Kata semua orang tercengang Qin Chen masih berada di luar lembah sebelumnya Hanya mengedipkan mata Itu seperti melintasi jarak ruang Dan dia langsung datang Ketika dia tiba di lembah Dia menembak dengan pukulan ke penguasa klan iblis bulan Kekuatan magis langit dan bumi Tinju pembantaian Pada saat kritis ini Qin Chen langsung menampilkan serangannya yang paling menakutkan Kekuatan ruang atas bertahan Dan Yu Kiansu merasa bahwa kehampaan di depannya tiba-tiba menjadi sangat besar Seolah-olah membentuk dunia yang mandiri Dan tuan dari klan iblis bulan Yang menghadap Yu Kiansu Merasa seperti terjebak dalam rawa Tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya Telapak tangannya yang menggenggam Yu Kiansu menjadi semakin lambat Dan matanya tiba-tiba memancarkan ekspresi ngeri